Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muta Pedrena Menunggu L1 A1965 Dari kelas R002 Fakultas Kelutaran Universitas Jandit Saya akan menjelaskan tentang Zakat Mal Yang dimaksud dalam perhitungan ini adalah Zakat yang dikenakan atas uang Emas, surat berharga Dan aset yang disewakan Dalam akurat surat atau bat ayat 103 Tidak termasuk harta Pertanian, pertambangan dan lain-lain Yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat Zakat mal harus sudah mencapai Wisap atau batas minimum Dan terbebas dari hutang Serta kepemilikan yang telah mencapai Satu tahun Untuk pengertian mal atau harta Menurut bahasa lukhan Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan Sekali-sekali oleh manusia untuk dimiliki Manfaatnya dan menyimpannya Menurut syarat Harta, segala sesuatu dapat dimiliki atau dikuasa Dan dapat digunakan, dimanfaatkan untuk galibnya atau lazim Sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta Apabila memenuhi dua syarat Yaitu yang pertama Dapat dimiliki, disimpan, diimpun, dan dikuasai Yang kedua Dapat diambil Manfaatnya sesuai dengan galibnya Misal itu Rumah Mobil Ternak Hasil pertanian Uang Emas Perak Dan lain-lain Selanjutnya syarat-syarat kekayaan yang wajib untuk Di zakat Yaitu pertama Milik penuh Yaitu harta tersebut Berada dalam kontrol dan kekuasaan secara penuh Dan dapat diambil manfaatnya secara penuh Harta tersebut Dan didapatkan melalui proses pemilikan Yang dibenarkan melalui syariat Islam Seperti usaha Warisan Pemberian negara Atau orang lain Dan dengan cara-cara yang sah Syarat yang kedua Ada berkembang Yaitu Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang Bila diusahakan Atau mempunyai potensi untuk berkembang Dan yang ketiga Ada cukup nishab Yaitu Artinya Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu Sesuai dengan ketetapan syara Sedangkan Harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat Dan yang keempat Lebih dari kebutuhan pokok Atau al-hajatul al-fasliyah Yaitu Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal Yang diperlukan seseorang dan keluarga Yang menjadi tanggungannya Untuk berkelangsungan hidupnya Artinya Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi Yang bersangkutan tidak dapat hidup layak Kebutuhan tersebut Seperti kebutuhan primer Dan kebutuhan hidup minimum Atau KM Misalnya Belanja sehari-hari Makaian Rumah Kesehatan Pendidikan Dan lain-lain Dan yang kelima Yaitu adalah Bebas dari hutang Orang yang mempunyai hutang Sebesar atau mengurangi Senis-senis Habnya yang harus dibayar Pada waktu yang sama Atau Dengan waktu mengeluarkan zakat Maka harta tersebut Terbebas dari zakat Syarat yang terakhir Yaitu Berlalu satu tahun Atau Al-Haw Maksudnya Bahwa Kepemilikan harta tersebut Sudah berlalu satu tahun Persyaratan ini Hanya berlaku Untuk ewan bernak Harta simpanan Dan penjagaan Sedang hasil pertanian Buah-buahan Dan rikas Barang atau barang temuan Tidak ada dalam zakat Haw Harta malem wajibnya zakat Yang pertama Yaitu Emas dan perak Yang kedua Binatang ternak Yang ketiga Hasil pertanian Yang keempat Harta perniagaan Kelima Ada ma'adin Atau kekayaan laut Dan yang terakhir Ada rikas Baik Berikut adalah Cara menghitung zakat mal Seperti biasanya Baiklah Itulah penjelasan dari saya Tentang zakat mal Lebih dan kurang Saya minta Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah mau menonton Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!